Puji Santoso, tukang ojek yang ditipu, penumpangnya sendiri terkejut lantaran mendapat hadiah sepeda motor. Puji mengaku kaget dan tidak menyangka mendapat hadiah sepeda motor. Padahal dirinya datang ke Polres Lebak hanya untuk melaporkan kehilangan perkara di bawah kaburnya motor oleh penumpang pada Rabu 29 Juli 2020 kemarin. Selain untuk laporan, dirinya datang juga sebagai syarat mengurus ke leasing lantaran masih ada cicilan satu tahun lagi. Puji yang merupakan warga kota Serang tersebut datang ditemani anaknya. Dia datang menggunakan motor pinjaman dari kerabatnya. Seusai mengurus laporan di Satuan Reserse Kriminal Polres Lebak, Puji dikejutkan dengan pemberian sepeda motor. Motor diserahkan langsung oleh kewakar Polres Lebak Kompol Ari Satmoko. Dirinya pun mengucapkan terima kasih. Ia mengatakan tidak tahu harus dari mana cari pengganti motor, sebab motor tersebut merupakan satu-satunya mata pencaharian Puji. Puji mengatakan motor tersebut akan digunakan untuk narik ojek seperti sebelumnya, namun dengan lebih hati-hati. Ia pun tidak berani lagi bawa penumpang yang jauh keluar kota dan akan lebih waspada. Sementara itu, Kompol Ari Satmoko mengatakan motor yang dihadiahkan kepada Puji dalam kondisi sama persis dengan motor sebelumnya yang dibawa kabur, dari jenisnya tahun keluar hingga warna. Ari menjelaskan pihaknya hanya menyerahkan saja, pihaknya mendapat titipan dari beliau yang bersangkutan untuk diberikan kepada Pak Puji. Ari berharap kejadian yang dialami oleh Puji jadi pelajaran ke depannya supaya lebih berhati-hati. Untuk perkara yang dilaporkan oleh Puji, Ari mengatakan segera mengembangkan kasus tersebut dan mengejar pelaku. Dilaporkan sebelumnya, seorang tukang ojek bernama Puji Santoso menangis lantaran sepeda motornya dibawa kabur penumpang. Puji ditipu penumpangnya sendiri setelah diantar ke sebuah tempat di Rangkas Bitung, Lebak, dari Kota Serang dengan menempuh perjalanan sejauh 40 km. Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu 29 Juli 2020 sore. Potongan video Puji menangis beredar di media sosial dan kemudian menjadi viral. Terima kasih telah menonton!